Dalam era digitalisasi yang telah merasuki hampir semua aspek kehidupan, keahlian dalam desain menjadi semakin penting. Salah satu perangkat lunak desain yang populer adalah Corel Draw. Sayangnya, banyak orang yang belum menguasai aplikasi ini, meskipun menawarkan berbagai fitur menarik. Apakah Anda salah satu yang ingin belajar Corel Draw dari dasar? Buku berjudul Cara Cepat Menguasai Aplikasi Corel Draw, karya Johnny Rogers Wanda Pasaribu, adalah pilihan yang tepat. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan menguasai alat-alat yang disediakan oleh Corel Draw. Corel Draw merupakan salah satu aplikasi penyunting grafis yang terkenal dan paling banyak digunakan untuk memproses gambar. Aplikasi ini memiliki berbagai fungsi yang dapat diterapkan di berbagai industri, termasuk percepakan, publikasi, dan industri visualisasi. Bagi pemula, antar muka Corel Draw mungkin terasa rumit dengan banyak alat yang tidak dikenal. Dalam buku ini, Anda akan diajarkan dengan langkah-langkah yang disertai dengan ilustrasi visual, membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah. Selain pengolahan gambar, Corel Draw juga memungkinkan Anda untuk memanipulasi teks. Anda dapat menggunakan teks artistik untuk teks pendek dan teks paragraf untuk teks panjang. Bagaimana cara melakukannya? Jawabannya ada di halaman 73 buku ini yang akan membahas secara rinci. Buku ini dirancang sebagai buku tutorial yang ringkas dan menarik dengan hanya 136 halaman. Ini menjadikannya referensi yang kompak dan mudah dipahami. Selain mempelajari dasar-dasar Corel Draw, buku ini juga akan mengajak Anda untuk mencoba membuat brosur dengan panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti. Dalam tujuh babnya, buku cara cepat menguasai aplikasi Corel Draw membahas berbagai aspek penggunaan Corel Draw mulai dari pengenalan dasar hingga desain brosur, gambar perspektif, dan lain art. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.publishstore.com atau di seluruh marketplace kami, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.